Okay, back to the firing range More class Yang krusial dari game FPS itu Spray control Spray control itu apa sih? Untuk semula FPS mungkin Belum tau, tapi kadang gak nyadar Kalo nembak itu Jatahnya naik tuh kan? Pelurunya naik Ini pattern Ini harus diikuti Kalo mau persis ya Jaraknya segini Segini deh, coba ya Enggak deh, ini lebih jauh sih Nah, seginilah gitu ya Kalo di control gitu kan diatur gitu Pokoknya harusnya ditarik ke bawah Recoilnya itu nendang Biar lurus aja That's not bad guys It's not really bad we recoil You have to pull the mouse down Not too fast, because if you're too fast It's gonna be like this No, it's slow 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 Nah, kalo sambil gerak itu gimana? Kan musuh gerak ya pasti Ya gapapa, coba aja sambil gerak kayak gini Biar biasa Turusin aja Jadi Abilin tangannya Gerak kanan, kiri Pokoknya crosshairnya stay di orangnya terus Ini tracking Ini mungkin Kalo kalian lewat terus Gitu-gitu-gitu mungkin sensitivitinya ketinggian Ya, atau tangan kalian kesempatan gitu Dia emang harus dicari Masa-masa gitu ya How about strafing? Strafing itu masih terlalu advance Kalo strafing sih Ya biasa lah kanan kiri kanan kiri aja udah Kalo kalian demennya Dodge gitu loh Kalian demennya Bulet Dodge gitu Kalian gak mau kena-kena tembak terus Itu emang agak susah Tapi kalo pake Horizon Terusnya oke sih Gunsternya gak bisa sih kayak gini Tapi pokoknya kalo gitu Tidak lama juga sih Tapi ya Selama kalian naik, pokoknya WISD Muter-muterin Jadi Bisa ngedarts aja Jangan lupa juga ya Kalo kalian main Apex tuh kalian gak perlu Nge-aim terus Gitu enggak Kalo kalian udah deket gini tuh Kamu Nge-care Nembak gitu Ini kamu gerak lama Mending gak usah gini Nembakin aja terus Hipfire-nya enak Pokoknya Hipfire itu Gini Nembak gini oke Depan muka itu oke banget Kecuali emang kalian mau headshot terus Ya Kelatan sih Gun gak ngelarang Cuma movement itu lebih penting kalo dari deket Loncat loncat Nembak-nembak Karena ini Enak aja gitu loh Efeks itu gak begitu punishing Kalau pas gunfight supaya bisa lebih unggul gimana om? Itu tergantung weapon ya Tergantung weapon Dan Kamu ngelawan siapa? Gitu loh 1v1 kamu ngelawan siapa? Kalo Kalau 1v1 lawannya Pathfinder atau Raid Itu bakal susah Kalo lawannya Gibraltar Armornya tinggi Itu mungkin bakal sulit Ya Karena ya Ya kan ada Incoming Damage Reduction By 15% Gitu loh Jadi itu mungkin bakal susah Ya Kalo yang lain harusnya Oke oke aja Mirage mungkin bakal ngebingungin dikit Cuma ya yang 2 kaburan ini doang sih 1v1 ini loh Any tips for melee? In case for first arrival without weapons So if you melee There's like 1-2 seconds delay Very slow You don't really like this You don't wanna do that If you melee Jump Because It auto locks on And it's faster cooldown See how I jump? See how I jump? I mean sure This does too But when you jump It's gonna confuse them very hard Jump Jump and melee Jump and melee Jump and melee It's gonna annoy the heck out of me You should clip your teaching And put some nice thumbnail And post it on your channel Well I don't really wanna do that I mean if someone was gonna clip it Just do it Ya know what I mean Why the hell not? I don't mind